VOA Career Day Gali potensimu Dan kejarlah impianmu Hanya disini VOA Career Day Halo, pemerintah di Indonesia How are you all doing? Welcome to VOA Career Day Oh, it's so warm today Ya, ini enak banget Suasanya ini udah musim semi nih di Amerika Bisa dilihat bahwa bunga-bunga mulai berkembang Mungkin ada beberapa yang masih kering Mungkin sebentar lagi akan berkembang Apa-apa, Bimsa? Selamat datang lagi di VOA Career Day Bersama saya, Ian Umar Dan juga saya, Santita Dwi Putri Dan kali ini VOA Career Day akan menemani Anda Dari Downtown Washington, D.C. Yang sekarang lagi spesial banget nih Bukan hanya bunga biasa aja nih Yang lagi kembang ya di Washington, D.C. Nah, sedang musim berkembang seperti ini Biasanya di Washington, D.C. Karena ada daerah namanya spesial khusus ya Untuk cherry blossom Kalau bahasa Indonesianya Istilahnya adalah bunga sakura Sebenarnya bahasa Jepang itu Itu kita kena bunga sakura Emang sangat cantik ya Karena warnanya seperti ini Putih Pink, putih Dan banyak sekali bisa ditemui di daerah Washington, D.C. Ada sejarahnya sebenarnya Betul banget Jadi di tahun 1912 itu Negara Jepang itu menghadiahkan sekitar 3.000 pohon ke Washington, D.C. Pohon cherry blossom ini Pohon sakura Nah, ini tanda perdamaian dan juga persahabatan ya Antara Amerika Antara Amerika dan Jepang Dan sekarang sudah bukan 3.000 lagi Udah puluhan ribu sebenarnya Pohon-pohon yang ditanam di daerah Washington ini Atau tepatnya di pinggir sungai Potomac River Jadi ceritanya Inilah sebagai suatu simbol Perdamaian dan juga persahabatan Tapi tetap dikembangkan Ataupun dipertahankan budayanya Nah, saat ini Banyak sekali pertunjukan-pertunjukan budaya Tidak hanya dari Amerika Atau Jepang Dari juga berbagai negara Betul banget Jadi barangnya sebagai suatu Multicultural Multicultural Tapi kalau misalnya kita lihat detail itu Bakalan ada di acara ini Tapi of course In VOA Crede Kita akan melihat karir-karir yang unik Seperti salah satunya Dari Darla Murray Dia ini Seorang horticulturist Atau mungkin lebih dikenal sebagai Landscape Designer Jadi desainer kebun Oh, itu menarik tuh Nah, ini kita sudah lihat kan Taman di DC banyak sekali ya Pasti juga ini karirnya juga menarik Dan berikutnya kita juga pengen lihat Yaitu Nama bahasa Inggrisnya mungkin Shadow Shadow light Shadow light Sebenarnya itu adalah Wayang orang Wayang kulit Wayang kulit Hoppets gitu Ini teknologinya Ternyata diadaptasi di Amerika Untuk berbagai pertunjukan budaya Ini menarik loh pemirsa Karena ini asalnya sebenarnya dari Indonesia Tapi bisa dikembangkan disini di Amerika Dan setelah itu kita akan melihat Gimana sih berita terbaru Dari Daido Penyanyi Yang sudah vakum dari dunia musik Tapi akan kembali ke dunia musik Baru-baru ini Tapi of course kita mulai dulu yuk Kita belajar nih Karirnya gimana sih Kalau misalnya menjadi seorang desainer kebun Atau Hortikulturist Check it out Right here Bagi sebagian orang Berkebun hanya di waktu senggang Tapi bagi Darla Murray Itu adalah semangatnya setiap hari I have dirt under my fingernails often So Ia adalah pakar hortikultura Ia bekerja dengan segala macam tanaman Dan menciptakan taman yang indah Jika ingin tahu tanaman yang tepat Orang-orang berkonsultasi dengan Darla Orang-orang yang ingin tahu cara menata taman Bertanya kepada Darla Sebagai desainer lanskap Sebagian besar pekerjaannya adalah Menyulap halaman rumah yang membosankan Menjadi taman yang subur Taman yang indah Tidak hanya berawal dari benih tanaman Tapi juga benih pikiran Mempercantik taman itu menyenangkan Tapi membuat lanskap yang tepat Lebih memuaskan lagi Dan taman ini ideal Untuk iklim kering di Kalifornia Selatan Darla mengetahui banyak hal tentang tanaman Termasuk kebutuhannya Jika pakar hortikultura adalah seniman Maka ini adalah paletnya yang berwarna Ada ratusan mawar berwarna-warni Dan varietas eksotis Seperti tanaman sakalan ini Dengan begitu banyaknya varietas tanaman Menjadi pakar hortikultura Mungkin terdengar sulit Karena itu Darla menyarankan Mulailah dari hal yang simpel Pakar seperti Darla bisa membantu Menumbuhkan pengetahuanmu tentang berkebun Di sekolah dan kampus tertentu Kamu bisa mempelajari hal ini Tidak banyak hidup kita Kami menghabiskan waktu di komputer Dan di telefon Pembelajaran sangat menyenangkan Ini menunjukkan kita Akan lebih jauh di dunia Dan menemukan kita Wah ternyata kalau misalnya Jadi desainer kebun itu asik banget ya Tapi bisa kebayang Kalau misalnya jadi desainer kebun Di Washington DC Ribuan hek Ini luas Terlalu luas Jadi memang Itu adalah salah satu profesi Yang menarik ya Kalau ngurusin kebun-kebun Yang misalnya kecil-kecil gitu Tapi kalau misalnya sudah luas Itu tenaga profesional Itu namanya Dan itu adalah salah satu karya Yang sudah kita berikan Ataupun juga gambarkan Kepada pemirsa di rumah Kalau misalnya tertarik Dalam bidang seperti itu Kenapa enggak Indonesia juga negara agraris kok Gitu Betul banget Oke pemirsa Kita akan go on a quick break Tapi when we come back Kita akan ngeliat lagi Sedikit cuplikan Seperti apa sih Festival Cherry Blossom Di Washington DC Dan juga ngeliat Ada wayang kulit Di Amerika Menarik ya Jadi jangan kemana-mana Right here only on VOA Career Day Terima kasih Konnichiwa Terima kasih Terima kasih